Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman yang sudah support donasi penggalangan dana untuk membeli akun Zoom ya. Semoga menjadi maljari ya. Insya Allah kita akan mengapresiasi ya bagi teman-teman yang berdonasi kita akan buat kelas. Nanti akan diumumkan ke depan. Bang Aswar monggo. Oke bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin yang kuliah kemarin ya. Jadi kemarin kan ada Necer 65 ya. Pengurasan ya. Pengurasan dan itu memang Ini bisa terjadi pengurasan ini anak ke orang tua. Istri ke suami itu bisa terjadi atau sebaliknya orang tua ke anak. Jadi artinya Yang kita bahas ini sesuatu kenyataan yang bisa kita konfirmasi gitu ya. Dan Yang tadi itu contoh. Yang lagi viral kan. Yang lagi viral kemudian ada Itu kompleks. Relasinya itu kompleks. Orang tua dengan anak. Kemudian owner dengan direkturnya. Itu kompleks itu sudah. Kalau kita lihat secara Apa namanya. Model. Itu kemudian tuh Satu kejadian. Satu kejadian itu Itu bisa dilihat ya. Jadi dari kasus Tari Necer ini Ya. Kemudian tuh Kita lihat Ya. Hubungan Keluarga itu bisa jadi Bermasalah. Budaya juga. Bisnis. Sampai komunitas. Sampai di Di kota ya. Jadi itu menarik kalau teman-teman pelajari Video yang tadi gitu. Menarik itu. Karena itu contoh Yang terjadi pada satu orang Tetapi dampaknya ke seluruh latisan ini. Dan itu Peragaan Ayah sama anak. Kemudian itu Mengganggu Kebiasaan Dalam bisnis mereka Kebudaya mereka Komunitas mereka Sampai ke kota. Ke kota itu dalam bentuk Apa Apa ya Dampaknya itu Kemudian Layanan mereka ke masyarakat itu Terganggu. Coba teman-teman pelajari Video tadi ya. Baru dihubungkan dengan model ini. Betapa besarnya pengaruh Satu nature terhadap Seluruh Dimensi Kehidupan kita Dimensi Di dunia Seperti itu Nanti teman-teman pelajari sendiri Itu bagus Karena dampaknya besar gitu. Sampai ke kota Level kota itu Sampai ke level kota Hanya gara-gara Satu nature Jadi satu nature itu Kalau kita Lihat Kalau kita bikin model ya Kalau kita bikin model Satu nature Katakan Nature 65 Ini nanti itu dampaknya Kemana-mana Nah Lampaknya bisa seperti ini Kebawa ke Dalam dunia Ini kan pola 65 ini Pola di dalam kehidupan Kehidupan batinnya kan Dalam kesadarannya Lalu pola ini tampil di Keluar di Pertama pasti ke tubuhnya dulu Kiri 65 ini dia Hormon Hormon apa yang terkait Relasi sosial yang baik Hormon serotonin apa ya Mungkin dia kekurangan hormon serotonin Dan dia mendapatkan hormon serotonin itu Lewat konflik Dengan orang lain Kan ada hormon kebahagiaan Yang ini dapat melalui Olahraga Ada yang melalui Interaksi sosial Ada yang melalui Perawatan diri Yang tadi ini Kalau Ini serah hormonal Di badan itu ada Nature ini Kemudian Akhirnya Terperagakan di keluarga Nature 65 ini Bapaknya itu banyak melaporkan Dampak Nature ini Ke keluarganya Ke keluarga Apa yang terjadi Ketika misalnya Jiwa Belum mampu Membebaskan dirinya Dari Nature 65 Di keluarga Ini teman-teman Nonton sendiri ya Itu bagus sekali Kalau mau Diilmui Kalau mau Diilmui Di perusahaan Seperti apa Wah kacau perusahaannya Di komunitas mereka Juga kacau Sampai di Kota-kota Yang mereka layani Itu juga kacau Dirasakan oleh Masyarakat Yang menggunakan Jasa mereka Dari kota-kota Itu juga merasakan Dampak dari Nature 65 ini Itu bagus Buat penelitian Nature 65 Itu bagus Itu bagus Dan itu Kita jangan Fokus ke Who is-nya Kita kan sudah punya Asas fokus Pada What is Fokus pada What is Itulah Kita bisa Ngambil hikmah Ngambil hikmah Jadi Nature ini Jangan main-main Kalau kita Fokus ke Who is-nya Semuanya Kalah Tapi Kalau Fokus kepada What is-nya Itu Itu nanti akan Menang semua Secara progresif Secara progresif Ini teman-teman Dinonton Sendiri Lalu Diterapkan Pemahaman Ini Dari situ Kemudian Ini yang Dikuliakan Dulu Contohnya Begini Ini baru Satu Nature Belum Nature Yang lain Belum Nature Yang lain Kemudian Kalau Teman-teman Mengalami Ini Mengalami Atau Terjadi Ini Di keluarganya Gimana Ngatasinya Ini Gimana Ngatasinya Nanti Kita bahas Besok Nanti Ada Anti Untuk Melarutkan Pola Pengurasan Ini Di dalam Kehidupan Maupun Di dalam Dunia Jadi Sebenarnya Dunia ini Hanya Dampak Dampak Dari Kehidupan Dari Pola Dalam Kehidupan Dan Kalau Kita Lihat Tadi Dan Kalau Kita Lihat Itu Ayahnya Sangat Luar Biasa Menggunakan Pendekatan Nahi Mencegah Anaknya Untuk Tidak Melakukan Itu Yang Faktanya Tetap Tidak Bisa Tetap Tidak Bisa Bapaknya Menggunakan Pendekatan Nahi Harusnya Ini Menggunakan Pendekatan Nafi Bukan Nahi Bukan Pendekatannya Pendekatan Nahi Bukan Nahi Kita Selalu Maini Secara Budaya Memang Itu Agama Ini Lebih Banyak Bahkan Hanya Terkesan Satu-satunya Itu Nahi Nahi Mungkar Padahal Yang Mesti Harus Selesaikan Pertama Itu Metode Nafi Isbad Nah Selama Ini Nafi Isbad Ini Kita Bahas Hanya Untuk Kesurga Enggak Mulai Dari Sekarang Dari Tubuh Sampai Peradaban Itu Kalau Nafi Itu Bekerja Secara Klinis Jadi Nafi Isbad Itu Bekerja Tidak Hanya Nanti Di Akhirat Sejak Di Sini Sudah Bekerja Dia Maka Kemudian Itu Saya Apa Ya Bagi Oret Oret Cepat Tau Bisa Jadi Catatan Banyak Buku Ada Kehendak Nafi Isbad Ada Kehendak Nafi Isbad Seperti Iden Seperti Iden Jadi Itu Mestinya Pendekatannya Itu Nafi Bukan Nahi Kalau Pendekatan Nahi Itu Itu Kalah Dia Sejarahnya Pendekatan Nahi Ini Diterapkan Pendekatannya Malaikat Malaikat Itu Jangan 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 Tapi Kita Lupa Bahwa Malaikat Itu Dia Tidak Bisa Mencatat Niat Amal Buruk Sesuatu Yang Dari Dalam Keburukan Itu Pasti Kalah Malaikat Karena Sesuatu Keburukan Dari Niat Bukan Hanya Pada Prilaku Tapi Sudah Dari Kesadaran Dari Niat Itu Nggak Bisa Dijangan Jangan In Itu Nggak Bisa Dijangan Jangan In Tetapi Dia Harus Ditiadakan Harus Ditiadakan Peniadaan Yang Paling Radikal Itu Dibunuh Di Pembunuhan Tapi Kan Jadi Serah Agama Itu Kalau Nafinya Itu Peniadaan Melalui Pembunuhan Mestinya Lewat Proses Transform Transform Spiritual Mestinya Melalui Transform Spiritual Seperti itu Nafisbat Bahasa Jawanya Apa Apa Misalnya Metode Ini kan Metode Apakah Masyarakat Jawa Telah Mengenal Metode Nafisbat Misalnya Perlu ditanyakan Sebelum Ditanyakan Bahasanya Ya kan Jadi Nafisbat Ini sesuatu Yang khas Yang kita Temukan Di dalam Quran Apakah Di budaya Budaya Lain Sudah Mengenal Metode Ini Saya Belum Ini ya Belum Membacanya Belum Membaca Proses Nasfi Isbat Ya itu Contoh Jadi Orang tua Kadang-kadang Saking Naifnya Mengambil Posisi Malaikat Malaikat Saya Enggak Kita Mesti Mengambil Jangan Mengambil Drone View-nya Malaikat Kan Drone View-nya Malaikat Helikopter View Diganti Drone Sekarang Mahal Kalau Helikopter Drone View-nya Malaikat Itu Nahi Sementara Drone View-nya Iblis Itu Nafi Kita Mesti Selesaikan Keduanya Ini Kalau Yang Nahi Ini Sesuatu Yang Bersifat Apa Jadi Kalau Nahi Itu Sesuatu Yang Diterapkan Pada Proses Manajerial Pada Proses Yang Bersifat Manajerial Petaran Manajemen Ini Bagaimana Biar Produktif Itu kan Manajemen Yaitu Jangan Lakukan Yang Tidak Produktif Masalahnya Adalah Jiwa Ini Sudah Tidak Produktif Masa Kita Tetap Mendorong Ayo Produktif Itu Kita Kemudian Nanti Jatuh Ke Argumentum Ad Hominem Kenyataannya Tidak Produktif Kita Suruh Dia Produktif Itu kan Jadinya Argumentum Ad Hominem Kenyataan Tidak Produktif Lalu Kita serang Orangnya Ayo Produktif Itu kan Argumentum Ad Hominem Takabur Dia Yang pertama Kali Melakukan Argumentum Ad Hominem Itu Iblis Yang Melakukan Argumentum Ad Hominem Pertama Kali Itu Iblis Nah Ini Dia Takabur Wastak Bara Itu Argumentum Ad Hominem Kalau Bahasa Filsafat Ya Ini Ya Jadi Ini Bahasa Kerennya Itu Wastak Bara Ini Argumentum Ad Hominem Argumentum Ad Hominem Itu yang Melakukan Pertama Itu Iblis Jadi Argumentum Ad Hominem Itu Dia Tidak Menjawab Persoal Esensi Dari Persoalan Itu Ciri Argumentum Ad Hominem Itu Tidak Menjawab Tidak Menyelesaikan Esensi Pertanyaan Alih 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 Mempelajari Esensi Pertanyaan Justru Dia Menyerang Menyerang Yang bertanya Itu kan Iblis Jadi Dia sebenarnya Tidak ingin Menjawab Pertanyaan Dia Hanya Ingin Menggelembungkan Dirinya Di atas Fakta Itu Dia hanya Ingin Menampilkan Bahwa diriku Lebih tinggi Dari dia Tapi Faktanya Ada Di atas Fakta Itu Bukan Untuk Menjawab Pertanyaan Tetapi Dia ingin Ada Pertanyaan Ada Kacauan Dan Kemudian Itu Terjadilah Argumentum Bahwa Aku Lebih Baik Dari Dia Itu Hati-hati 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 Ini Itu Bisa Jadi Wastak Bara Ini Dan Ini Karena Kita Selalu Menggunakan Pendekatan Nahi Selalu Menggunakan Pendekatan Nahi Mestinya Kalau Ada Peragaan Keburukan Udah Berarti Manajemen Kita Sudah Bobol Dan Itu Kita Perlu Shifting Ke Pendekatan Nahi Biar Kita Tidak Jatuh Ke Argumentum Ad Hominem Fakta Bahwa Fakta Bahwa Terjadi Kekacauan Itu Kan Tidak Selesai Dengan Menyerang Orangnya Ya Kan Tidak Selesai Dengan Menyerang Orangnya Berarti Dia Harus Dinafikan Pancaran Harus Dinafikan Frekuensi Yang Memancarkan Keburukan Dari Dalam Itu Sehingga Kita Tidak Bisa Cegah Kita Tidak Bisa Cegah Seperti Itu Seperti Yang Paling Penting Dari Jadi Orang tua Jangan Menggunakan Pendekatan Nahimu Sudah Gagal Nyatanya Kamu Telah Bobol Nyatanya Kamu Telah Kalah Manajemen Itu Ambiar Yang Kamu Andalkan Bahwa Ini Cara Aku Mendidik Begini Sudah Ambiar Sudah Jebol Oleh Sudah Jebol Oleh Al-Iblis Kan Gitu Kalau sudah Jebol Itu Jangan Sampai Terjebak Pada Takabur Jangan Sampai Terjebak Pada Takabur Dengan Melakukan Argumentum Ad homina Kamu Tidak Selesaikan Persolan Dia Tapi Kamu Banggakan Dirimu Atas Dia Kamu Lebih Baik Dari Dia Itu Yang Membuat Iblis Tidak Apaan Si Lu Ya Kan Gitu Allah Kan Punya Hajar Aku Ngangkat Halifah Aku Ngangkat Halifah Tapi Dia Justru Disuruh Disuruh Sujud Jawabnya Orah Bakal Orah Bakal Nggak Mungkin Katanya Jadi Kemungkinan Sudah Ditutup Orah Bakal Kata Iblis Orah Bakal Karena Aku Dari Api Dia Dari Itu Argumentum Ad homina Tidak Sesuai Dengan Pernyataan Pertama Wong Allah Yang Punya Hajat Ingin Menjadikan Halifah Lu Ngapain Adam Yang Diserang Itu Masuk Argumentum Ad homina Bukan Adam Yang Menetapkan Dirinya Sendiri Dan Seperti Itu Ini Soal Apa ya Nafis Bersanat Itu Bersanat Ilmunya Bukan Hanya Bersanat Amalianya Kalau Hanya Bersanat Amalia Itu Masih Kurang Itu Nanti Hanya Jadi Bacaan Biasa Tidak Jadi Metodologi Hanya Jadi Amalia Tidak Jadi Ilmiah Jadi Bersanatnya Ini Harus Lengkap Amalia Dan Ilmiah Karena Yang Kita Lihat Ini Di Masyarakat Kita Bersanat Amalia Tidak Dinaikkan Lagi Ke Bersanat Ilmiah Itu Nanti Kurang Al-Iblis Pakar Ilmiah Pertama Pakar Logika Dia Yang Pertama Kali Memperagakan Argumentum Et Hominem Mungkin Kamu Baru Dengar Ini Tapi Iblis Dari Dulu Memperagakan Argumentum Et Hominem Ini Bukan Hanya Bersanat Amalianya Tapi Mesti Juga Ilmiah Karena Banyak Yang Saya Lihat Bersanat Amalianya Tapi Tetap Saja Tidak Bisa Melarutkan Takabur Di Dalam Dirinya Karena Itu Adalah Sifat Satu Bentuk Argumentum Ad Hominem Terlihat Ananya Misalnya Lakukan Kesalahan Aduh Kamu Lagi Kamu Lagi Padahal Habis Amalia La Ilaha Ilah Tetap Saja Memperagakan Argumentum Ad Hominem Dalam Kenyataan Itu Berarti Ilmiahnya Belum Baru Amalianya Bukannya Salah Progresif Lagi Setingkat Lagi Insya Allah Itu Rapi Insya Allah Rapi Insya Allah Rapi Jadi Kita Jangan Sampai Itu Kita Belajar Filsafat Ini Ini Nanti Nanti Gak Bisa Menerjemah In Wastak Baru Ini Gimana Takabur Itu Apa Maksudnya Itu Kalau Yang Belajar Filsafat Jelas Argumentum Ad Hominem Pertanyaannya Tidak Kamu Jawab Malah Kamu Serang Orang Kasus Tidak Kamu Ungkap Malah Kamu Serang Kamu Salahkan Orang Dan Kamu Tinggikan Dirimu Itu Takabur Halus Nyelekit 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 Ini hati-hati Jadi yang bilang Filsafat Haram Itu Aneh Filsafat Itu Menunjukkan Logikal Falasi Satunya Itu Satu Bentuk Logikal Falasi Itu Takabur Takabur Dan Iblis Sampai Sekarang Belum Mau Meralat Logikal Falasinya Dia Tidak Mau Beda Dengan Malaikat Beda Dengan Malaikat Malaikat Itu Dia Tidak Takabur Jadi Ketika Allah Menyampaikan Bahwa Aku punya Gawe Mau Bikin Hajat Akan Mengangkat Halifah Malaikat Itu Dia Melakukan Analisis Analisis Dia Analisis Dia Apa yang dia Analisis Amal Perbuatan Dia Merasakan Keganjilan Terhadap Pernyataan Itu Jadi Kurang lebih Apakah Salah Ketika Allah Bilang Saya Akan Mengangkat Halifah Malaikat Bilang Apa Salah Terus Allah Jawab Lagi Emang Kenapa Malaikat Jawab Aku Punya Datanya Halifah Di Bumi Itu Dulunya Mereka Saling Merusak Dan Menumpahkan Darah Itu Malaikat Contohnya Begini Pernyataan Malaikat Misalnya Ada Orang Pacaran Ada Orang Pacaran Sudah Lama Lalu Kata Pacarnya Yang Laki-laki Bilang Besok Aku Lamar Kamu Ke Orang Tuamu Terus Pacarnya Bilang Bukan Yang Gak Mau Aku Belum Beritahu Orang Tuaku Ganjil Malaikat Seperti Itu Jadi Bukan Dia Gak Sayang Sayang Tapi Aku Belum Aku Belum Beritahu Orang Tuaku Tiba-tiba Langsung Lamar Nih Gimana Nanti Kacau Kurang Lebih Begitu Logika Keganjilan Malaikat Makanya Malaikat Dia Tetap Tidak Memperagakan Logikal Falasi Dia Justru Melakukan Dialog Kritis Malaikat Itu Melakukan Dialog Kritis Untuk Memastikan Semuanya Baik-baik Saja Kan Gitu Keluarga Aku Belum Bilangin Kok kamu Tengah-tengah Melamar Besok Gimana Gak Kaget Ayah Ibuku Terus Kata Suaminya Tenang Aja Udah Saya Reain Semua Dari Tahun Lalu Oh Alah Itu Kemudian Allah Bilang Sungguh Aku Mengetahui Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Kata Pak Sudah Ini Apa Namanya Itu Surprise Oh Alah Tak Kancani Malaikat Kan Gitu Jadi Dia Melakukan Dialog Kritis Dialog Kritis Bukan Melakukan Argumentum Et Hominem Seperti Itu Seperti Itu Menariknya Ayat Ini Ayat Al-Baqarah Ayat 30 Dan Ayat 34 Ditambah Lagi Dengan Data-data Dari Mas Amin Menarik Ini Menarik Jadi Kalau Dalam Petah Yang Kita Buat Iblis Ini Melakukan Argumentum Ad Hominem Berarti Dia 180 Kesinisan Sinis Dia Sinis Lalu Kemudian Kesinisannya Itu Membuat Dia Naik Lagi Pada Argumentum Ad Hominem Itu Sudah Apa Ya 195 Apa Namanya Itu 195 Itu Dia Naiknya Ke Ilusi Semaha Sempurna Ilusi Pada Citra Yang Sempurna Dirinya Sebagai Citra Yang Sempurna Citra Yang Sempurna Dan Itu Ada Ada Historisnya Nggak Moro Moro Gitu Iblis Kenapa Dia Punya Citra Sempurna Ada Sejarahnya Kenapa Jiwa Itu Bisa Jatuh Ke Nature Argumentum Ad Hominem Ini Dulunya Iblis Ini Azazil Azazil Ini Dulu Dari Kelangan Jin Jadi Yang Pertama Jadi Halifah Di Bumi Itu Golongan Jin Lalu Golongan Jin Ini Bukannya Mereka Membangun Peradaban Malah Saling Membunuh Saling Merusak Diutus Nabi-Nabi Dari Golongan Jin Nabinya Dipateni Nabi-Nabinya Dibunuh Sama Mereka Kecuali Satu Orang Yang Soleh Yaitu Azazil Azazil Ini Dia Tidak Wiritan Yang Surau Terus Disurau Terus Disurau Terus Wiritan Tidak pernah Dia tidak pernah Melakukan Kerusakan Tidak pernah Menumpahkan Darah Dia hanya Disurau Wiritan Terus Di Tengah Keliling Dia Menyaksikan Kekacauan Dari Saudara Saudaranya Kekacauan Dari Apa Namanya Itu Satu Kingdomnya Dia Tidak pernah Sampai Allah Kemudian Itu Karena Nabi-Nabi Dari Jin Ini Sudah Dibunuh Allah Mengangkat Derajat Azazil Ini Diangkat Menjadi Rajanya Malaikat Setelah Itu Kemudian Dia Ditugasi Untuk Menumpas Kejahatan Dari Kingdomnya Dari Situ Citra Sempurnanya Dari Situ Malaikat Lewat Kejahatan Kingdom Tumpas Ini Sopomone Pertanyaannya Ini Sopomone Kata Jajil Dari Situ Kita Bisa Lihat Nek Anak Anak Itu Nek Anak Anak Dia Melihat Keluarganya Ribut Konflik Setiap Hari Dan Dia Hanya Dia Tidak Merasa Bagian Dari Itu Nanti Dia Bisa Kena Argumentum Ed Hominum Argumentum Dia Merasa Nggak Satu Kingdom Nggak Aku Bukan Bagian Dari Mereka Padahal Umat Tan Wahidan Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Lihat Anak Kok Anak Ini Bukannya Kau Diberitau Tidak Membuat Rasa Ingin Tahunya Itu Tumbuh Malah Menyerang Orang Tua Itu Berarti Anak Itu Kebanyakan Lihat Orang Tuanya Atau Keluarganya Konflik Itu Hikmah Dari Apa Namanya Itu Hikmah Dari Apa Bahasa Artnya Biografi Menakib Menakib Ajajil Jadi Tau Menakib Ajajil Ada Pentingnya Jadi Kalau Melihat Anak Itu Dikit Argumentum Ad Hominem Ini Pasti Sebelumnya Dia Telah Kenyang Makan Melihat Konflik Pertikaian Dari Orang Tua Dan Saudaranya Jadi Penting Kita Baca Menakib Ajajil Menakib Ajajil Penting Dibaca Untuk Ibro Untuk Pemetaan Per lima Poin Progresif Sehingga Kita Kemudian Tidak Sia-sia Allah Menciptakan Ajajil Seperti Surat Al-Imran 191 Selasa Dipentung Kepalai Gila Jadi Hati-hati Kalau Anak Tidak Cerdas Suka Terjebak Pada Argumentum Ad Hominem Udahlah Jangan Salahin Anaknya Dulu Pasti Tidak Dia Belum Pintar Ngomong Itu Dia Telah Melihat Mendengar Keributan Di Jagat Raya Keluarganya Makanya Anaknya Kena Itu Punya Landasan Historis Memperanggakan Itu Melihat Piring Terbang Di Konflik Keluarga Konflik Keluarga Seperti Itu Jadi Ajajel Memperagakan Ini Akar Dari Argumentum Ad Hominem Masa Lalu Jadi Ajajel Itu Memberikan Pelajaran Terbaik Jadi Tidak Usah Dimusuhin Karena Dia Ini Loh Aku Yang Sudah Memperagakannya Kamu Tinggal Dudu Manis Asal Kamu Bisa Menafikan Pengaruh Itu Kedalam Jiwamu Seperti Itu Jadi Ajajel Itu Menentang Pernyataan Allah Dia Hanya Melakukan Argumentum Ad Hominem Ke Adam Siapa Yang Bilang Ajajel Menentang Kalau Dia Ke Adam Kesaudaranya Bukan Ke Allah Kesaudaranya Dia Bukan Ke Allah Dia Patuh Ilahnya Tidak Pernah Tudar Ke Ilahnya Itu Dia Hanya Kesaudaranya Kesaudaranya Aja Dia Peragahan Kesaudaranya Bukan Ke Allah Kalau Ke Allah Dia Tahu Ahli Jikir Di Surau Ahli Jikir Tapi Itu Diperagakan Hal Kesaudaranya Yang Diperagakan Hal Yang Terbiasa Kita Lihat Di Klas Filsafat Sebagai Argumentum Ad hominem Argumentum Ad hominem Bukan Persoalan Yang Berat Sebenarnya Tapi Ini Menempati Hal Kalau Dalam Logika Ini Fatal Nomor Satu Logikal Valasi Itu Yang Paling Berat Argumentum Ad hominem Logikal Valasi Yang Paling Berat Yang Disebut Dengan Takabur Dari Perspektif Ini Sebenarnya Iblis Kamu Tidak Usah Melakukan Kesalahan Ini Kamu Tidak Kuat Cukup Aku Aja Karena Aku Setelah Lakukan Kesalahan Ini Tetap Tidak Hilang Pancaran Autentiku Ilah Aku Itu Tidak Goyah Tetap Saja Kita Ini Ilahnya Ini Bisa Goyah Tanpa Melakukan Ini Pun Sudah Bisa Goyah Apalagi Dengan Melakukan Ini Seperti itu Apalagi Melihat Kader Tewah Curhatan Ibu Ibu Di Terminal Aku Tidak Yakin Ada Curhatan Ibu Ibu Di Suroy Tidak Yakin Suroy Tempat Tawajuk Ada Curhatan Kecuali Sesi Klinis Itu Bukan Curhatan Tapi Transcendensi Pintar Pintar Memilih Istilah Karena Hati-hati Menggunakan Kata-kata Itu Dia punya Spektrum Kesadaran Punya Spektrum Kesadaran Ya Kalau curhat Itu Di Terminal Kalau Di Suroy Sesi Bukan Curhat Tapi Sesi Klinis Di Ini Kita Curhat Tapi Itu Konteksnya Sesi Klinis Bukan Curhat Tanpa Konteks Kita Curhat Tapi Sesi Klinis Hanya Kelihatannya Kayak Curhat Tapi Sesi Klinis Curhat Pas Revang Tonggo Juga Banyak Sesi Transcendensi Ya Revang Tonggo Sesi Transcendensi Oke Jadi Dari Video Tadi Banyak Hal Yang Bisa Kita Pelajari Mana Argumentum Ad Hominem Mana Apa Namanya Itu Kepedihan Seorang Ayah Ya Dua-duanya Sedang Berjuang Dua-duanya Sedang Berjuang Untuk Menuju Kemuliaan Mereka Masing-masing Tetapi Disana Ada Traps Ada Jebakan Jebakan Sedang Mereka Perjuangkan Kita Doakan Semoga Orang Soleh-soleh Semoga Kembali Kan Kalau Ada Masalah Itu Yang Kita Perlukan Itu Hanya Allah Maksudnya Itu Yang Kita Perlukan Itu Adalah Cahaya Otentik Jiwa Masing-masing Itu Kalau Hadir Selesai Masalah Karena Kekuatan Cahaya Otentik Itu Seperti Di Seperti Di Videonya Pak Haji Ada Kuda Yang Terjebak Di Lumpur Ada Kuda Yang Terjebak Di Lumpur Enggak Bisa Keluar Apa Yang Dilakukan Oleh Yang Punya Kuda Dia Enggak Memberi Motivasi Ayo Kamu Ting Langit Tepuk Bumi Enggak Dia Hanya Ngajak Kuda Yang Lain Untuk Peragakan Kemuliaan Kalian Pelilingi Teman Kalian Keluar Sendiri Itu Namanya Nafi Isbat Kuda Ngerti Nafi Isbat Kuda Saja Ngerti Nafi Isbat Akhirnya Kuda Yang Terjebak Tadi Mampu Keluar Dengan Kekuatan Dari Dalam Kan Nafi Isbat Nafi Bukan 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 Lumpur Bang Tapi Di Cafe Mangkuk Kurel Masya Allah Aku Diajak Maksudnya Diajak Buat Nafi Isbat Jadi Melalui 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 Peragaan Bukan Melalui Analisis Seperti Malaikat Jadi Malaikat Dialog Kritis Analisis Itu Kalau Tidak Terjebak Dalam Kegelapan Kalau terjebak Orang Mau pikir Analisis Tambahkan Kekuatannya Dengan Peragaan Kekuatan Yang Mulia Ini Yang Dilihat Lagi Apa Namanya Apa Namanya Punca Guncang Bumi Tinju Langit Itu Kan Motivasi Nafis Berarti Itu Enggak Bisa Guncang Bumi Tinju Langit Bangkitkan Kekuatan Dari Dalam Seperti Itu Coba Rame Rame Habis Ini Kita Lihat Ke FB Pasun Nardi Seperti Seperti Itu Halo Pinahi Masalahnya Ketika Kudanya Terjebak Dimana Tuhannya 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 Menemukannya Dalam Keadaan Sudah Terjebak Ya Seperti Seperti Itu Kita Mesti Ngerti Kapan Nahi Kapan Nahi Kalau Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Jangan Bilang Harus Begini Harus Begini Enggak Nabi Dia Yang Butuhkan Nahi Bukan Nahi Nahi Itu Sebelum Kelolep Sumur Kalau Kelolep Sumur Jangan Keluarkan Ilmu Motivasi Itu Menyakitkan Nyelekit Itu Kamu Jatuh Nanti Ke Argumentum Ad hominem Aduh Ngapain Kamu Disini Kan Mama Udah Bilang Jangan Dekat Disini Masalahnya Tadi Waktu Saya Jatuh Mama Tidak Ada Kan Begitu Senyata Karena Argumentum Ad hominem Kan Udah Bilangin Kamu Kalau Bawa Mobil Hati-hati Direm Digas Iya Waktu Tadi Jatuh Itu Mama Tidak Ada Jatuhnya Argumentum Ad hominem Ya Kan Waktu Saya Mengalami Itu Nggak Mama Itu Nggak Bisa Ngegak Kayak Spiderman Kan Maka Sudah Jangan Disini Kurang Berapa Kali Lagi Mama Ini Sudah Putus Kita Suaranya Untuk Nasihatin Kamu Iya Itu Dua Hal Yang Beda Waktu Aku Mengalami Jatuh Ini Mama Nggak Ada Gitu Makanya Hati-hati Kamu Dengar Pintah Mama Iya Iya Sorry Dengar Tapi Waktu Kejadian Ini Mama Itu Nggak Ada Itu Ciri Argumentum Ad hominem Itu Kita Banget Kita Banget Akhirnya Kayak Luka Ana Udah Luka Isiramin Jeruk Nipis Ditambah Cabai Ana Mau Disambel Anah Mau Disambel Sadis Sadis Mama Udah Bilang Ini Kita Suaranya Tinggal 20% Putus Kuping Rungono Iya Ma Udah Tapi Pas Kejadian Mama Nggak Ada Makanya Hati-hati Iya Ma Udah Tapi Pas Hati-hati Tetap Saja Ini Terjadi Harusnya Kalau Mamanya Bisa Itu Kayak Spiderman Kasih Jaring Tahan Gitu Siapa Juga Yang Mau Kejadian Buruk Menimpa Kita Tidak Ada Yang Mau Siapa Juga Yang Mau Coba Ngapain Lakukan Argumentum Ad Hominem Ya Nasihatnya Itu Anfaedah Banget Malah Menyakitkan Gitu Itu Karena Nggak Sadar Kategori Kalau Sudah Jatuh Itu Lakukan Tindakan Healing And Recovery Bukan Preventive Nah Yang Dilakkan Malaikat Ini Preventive Karena Belum Ditetapkan Dia sudah Preventive Makanya Allah Senang Sama Malaikat Kenapa Mereka Ini Punya Sikap Preventive Sementara Iblis Ini Argumentum Ad hominem Dan Itu Waktu Jikir Jikiran Itu Waktu Jikiran Itu Berarti Ajajit Ini Tidak Punya Kesalahan Sosial Hanya Kesalahan Individu Hati-hati Yang Jikiran Ngeliat Orang Lain Itu Aduh Ini Nera Kawel Ini Punya Kesalahan Sosial Hanya Punya Kesalahan Individu Itu Gampang Takabur Terlihat Di keluarga Itu Hanya Punya Kesalahan Individu Tidak Punya Kesalahan Sosial Maka Kemudian Kita Oleh Adam Tunda Oke Jangan Mengulangi Kesalahan Yang Sama Wahai Yang Rajin Disurau Jikir Meiku Belum Terbukti Kamu Diangkat Menjadi Kepala Malaikat Aku Kata Jajir Tapi Karena Kurang Kesadaran Sosial Dia Dia Enggak Melakukan Pensanatan Nafi Akhirnya Dia Jatuh Di Fase Berikutnya Kok Bapak Gak Pernah Jari Jari Bapak Bapak Hancur Bapak 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 Oke itu dulu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang terhormat ya. Untuk Mbak siapa namanya itu? Mbak Sri ya? Ani-Ani? Mbak Ani ya ya. Yaitu Takabur, Wastakbara ini itu bahasa filsafatnya argumentum et homini. Kesalahan tidak mampu disidentifikasi disertai dengan penggelombungan ego. Seperti itu. Seperti itu. Oke lah itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi donasi ya. Masih bisa kalau teman-teman mau lanjut hari ini. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.